Intro Saya tidak boleh disini depan Depan stage-nya, saya mesti mau lari Saya mesti mau lari Yang akan berhati-hati Tuhan, mohon berkenan untuk saya mulai kamatis Assalamualaikum 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 Tanpa ilmu yang benar. Kelompok ini disebut dengan aliran jabariah. Diambil dari kata jabar. Jabar artinya terpaksa. Orang yang terpaksa. Jim, ba, ra, jabar. Orang yang terpaksa, majbur. Dia terpaksa. Seperti pokok kayu yang dihukus angin. Jadi bila kita, saya dibagi amanah untuk menyampaikan ahli sunnah wal jamaah. Maka kita mesti keluarkan umat dari jabariah ini. Lawan dari penerjaabariah ini pula disebut dengan qadariah. Qadariah mengatakan tak ada takdir. Maka rukun iman bagi orang qadariah ini lima saja. Antu'mina billah wa malakadhi wa kutubihi wa rusulihi wa lihamil akhirat. Kata dia takdir tak ada. Sebab bila orang percaya kepada takdir ini hanya akan melemahkan umat islam saja. Beratus tahun kita dijajah oleh musuh dan umat islam tak melawan. Mengapa awak tak berperang? Terima saja lah. Ada takdir Allah. Dua kelompok yang saling bercanggah. Yang satu mengatakan berserah kepada takdir macam pokok kayu dihukus angin. Tidak ada kuasa untuk melawan. Yang satu lagi pula mengatakan kita buang saja takdir ini. Sebab takdir hanya akan melemahkan umat islam. Maka di mana ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ada takdir. Ada kuasa. Tapi kita juga diberi Allah Ta'ala yang disebut dengan Al-Kasbu namanya. Atau ikhtiar. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari. Makanya kita sudah dirumuskan yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu dalam tiga hal. Pertama dalam akhidah. Kedua dalam fiqah. Ketiga dalam akhlaq. Ini diambil dari hadis Nabi SAW. Sebab kita zaman sekarang ini ada pula-pula yang bila kita bercakap dia tanya mana daril? Mana hadisnya? Padahal andai kita sebut pun hadis dia belum tentu juga faham. Tapi dia tanya mana hadis? Hadis tentang pembagian yang tiga. Amtida, fiqah dan akhlaq dari hadis Jibril An-Nabi SAW. Manakala bertanya kepada Rasulullah SAW. Maagual Iman. Wa maagual Islam. Wa maagual Ihsan. Iman. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liwagil aftir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan Islam. Anta shahada illa illahin allahu anna muhammad rasulullah wa tukimah salah wa tukiat zakah wa tasumarallah wa ta hujal baik in istatata illa hisabila. Sedangkan Ihsan. Anta'gulallahaka anna katarah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau memandang kepada dia. Fa'illam takun tarahu fa'illam huyarakah. Bila matamu tak dapat memandang melihat dia. Sesungguhnya dialah yang melihat engkau. Maka ketiga-tiga inilah yang mesti dipegang umat Islam dalam yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Antidah kita bukan jabariyah, bukan mu'atazilah. Tapi jabariyah, mu'atazilah ini tak boleh dibunuh. Orangnya mungkin boleh ditangkap. Tapi idea, pemikiran dia maka berkembang di universiti, di youtube, di internet. Dia sampaikan ini. Daman dulu, mungkin ada tauliah. Ustaz Abdul Sohman tidak boleh bagi tazkirah di negeri Sabah bila tak ada tauliah. Tapi kita tengok anak-anak kita, masyarakat kita boleh tonton siapa sahaja di internet tanpa ada tauliah. Sebab kita sekarang zaman dunia sudah semacam kampung yang kecil saja. Siapa yang punya handphone, maka dalam genggaman dia sudah ada dunia. Dulu, tuan-tuan guru di pondok-pondok melarang. Jangan baca kitab Tafsir Al-Kashyaf, Zemah Syariq. Kalau nak ambil balawah bahasa sastra-nya, oke. Tapi nanti takut pemikiran rosak disebabkan antidah dia jabari mu'atazilah. Tapi zaman sekarang, mana kitab buku yang paling kita larang? Saya pensyar di Universiti Islam Sultan Syarif Qasim. Bila saya cakap di kelas, jangan baca buku ini. Pelajar akan bertanya, buku apa Ustaz? Buku ini. Dia tanya itu, dia nak cari buku itu. Maka bila kita larang, sebenarnya saat itu kita sedang iklankan. Sebab itu bila malam ini saya cakap, yang paling berbahaya adalah mu'atazilah. Kerana tak percaya kepada takdir. Bahaya mu'atazilah, dia mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi esok pagi. Sebab tak ada takdir. Sedangkan bahayanya jabariyah, semua kesalahan dilimpahkan kepada Allah SWT. Sedangkan kita ahli sunnah wa jamaah, percaya bahwa Allah meletakkan takdir, tapi ada kuasa bagi manusia yang disebut dengan Al-Kasbu atau Ikhtiar. Saya memang ditakdirkan untuk bicara di hadapan orang-orang mulia malam ini. Memanglah saya ditakdirkan untuk bicara, tapi saya tetap ada usaha untuk melangkahkan kaki, naik ke atas untuk bertanya, apakah saya naik dari samping atau dari depan? Supaya jangan silap dan salah, apa yang mesti saya cakapkan, apa yang mesti saya sampaikan, ada ikhtiar. Manusia dalam hidup ini terbagi kepada dua. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Al-Itsan manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Antara memilih atau yang dipilihkan oleh Allah SWT. Ada saatnya kita boleh memilih, ada masanya kita tak boleh memilih. Contoh, saya sebagai orang Melayu dari Pulau Sumatera, itu saya tak boleh memilih. Memang Allah memilihkan saya. Masa itu, Allah menciptakan manusia, 40 hari dalam bentuk air. 40 hari dalam bentuk alakah, darah. 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. 120 hari, datanglah malaikat yang diutus Allah. Saat itu, malaikat meniupkan roh ke dalam rahim perempuan, orang Melayu di Sumatera. Maka saya pun menjadi orang Melayu. kalau boleh memilih saat itu, mungkin saya nak jadi orang Jepun. Tapi masa itu kita tak ada pilihan. Masa itu kita musayar. Musayar dijalankan. Kita tak berjalan sendiri. Tapi ada masanya mukhayar. Mukhayar memilih. Ustaz Abu Somad, kata Datuk Mufti, berjumpa dengan saya di Kuala Lumpur, bulan Februari. Kami nak jemput Ustaz Abu Somad ke Sabah. Saat itu saya ada dua pilihan. Pergi atau tak pergi. Datang atau tak datang. Masa itu saya mukhayar. Ada dua pilihan. Nah sekarang manusia ini, ada yang dia anggap hidup dia ini tak ada pilihan. Dia anggap semuanya sudah suratan. Lalu semua kesalahan, kekeliruan dia pun, dia limpahkan kepada Allah SWT. Na'udzubillah. Apa bezanya kita dengan orang yang dihukum pada masa Umar Ibn Al-Hatta? Ini berbahaya sekali bagi umat. Oleh sebab itu malam ini saya dibagi tajuk bagaimana menjelaskan Ahlu Sunnah wal Jama'ah kepada masyarakat. Maka orang-orang ulil amri yang diberi Allah dititipkan awanah kekuasaan mesti faham lebih dulu tentang Ahlu Sunnah wal Jama'ah sebelum masyarakatnya. Sebab mereka adalah orang-orang yang diberikan dua balasan sebagaimana surat Nabi SAW kepada raja daripada Ruh aslim taslam. Bila engkau masuk Islam, kau akan selamat. Kalau kau masuk Islam, balasan engkau dua. Pertama, engkau Islam. Yang kedua, rakyat engkau Islam keranaan kau. Begitulah hebatnya orang-orang yang punya kekuasaan. Bila mereka Islam, maka dia pun mendapatkan dua. Begitu juga sebaliknya. Bila mereka tidak tunduk patuh kepada Islam, maka mereka juga ikut bertanggung jawab dihadapan Allah SWT. setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kita pimpin dihadapan Allah SWT. Termasuk air ini juga ditakdirkan untuk saya. Tapi masa ini saya ada ikhtiar untuk minum atau tak minum. Dan saya pula ada Al-Qasbu diberikan Allah kuasa. Ada Allah pinjamkan pada saya salat, dengar. Ada Allah bagi pada saya basah, pandang. Allah bagi pada saya fu'at, hati untuk merenung. Saya tengok, tadi ada naik. Saudara saya seiman. Lepas itu, saya pun berpikir. Kira-kira sesuai tak kalau saya minum? Layak tak kalau saya minum? Disitulah datang tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis soal muslim. Apa kata Nabi? La yashrabanna ahalukum qaiman Janganlah kamu minum berdiri tegak. Fahamannasyafal yastaqiq Siapa yang lupa, maka hendaklah dia menguntahkan air yang sudah masuk ke dalam bulutnya. Itulah maka saya tak minum. Jika disebut, faham saya ini, faham, ahlus sunnah. Kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa ada hadis menyebut Nabi syaribah min ma'i zam zam qaiman. Hadis sohih juga. Nabi minum air zam zam tegak berdiri. Sedangkan dia sendiri yang bercakap, dia katakan la yashroban na'ahadukum qaiman. Jangan minum berdiri. Bila dia melarang orang minum tegak berdiri, dia sendiri minum berdiri. Maaf. Orang yang tak maaf boleh tuduh Nabi Munafi. Beza cakap dia dengan perbuatan dia. Tapi Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Subhanallah. Sekarang manusia modern tunjukkan rupanya bila kita minum tegak berdiri maka di badan kita ini ada macam alat yang diciptakan Allah penapis air. Bila kita tegak dia terluku. Bila kita duduk dia terlentang. Mana bila kita duduk minum air yang kita minum tadi dia tak pis suci bersih. Mengapa Nabi minum air zam zam tegak berdiri? Kerana air zam zam air paling suci dan bersih di dunia maka orang yang guna akal fikirannya Rabbana ma khalaqta hadha bautila tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia inna fi qalqis samawati berpikir tentang langit wal ardi berpikir tentang bumi waktila fi lail wa naha peputaran siang dan malam wafil ardi ayatun lil muqinin di bumi ada tanda-tanda kuasa Allah wafi anfusikum dalam diri kita pun ada kuasa Allah maka inilah yang dipandang maka anak-anak bangsa kita muslimin-musliman generasi masa akan datang mesti dia belajar medikal mesti dia ahli daripada sain kerana dia yang akan menunjukkan Islam ini menunjukkan Islam keagungan kemuliaan ini di hadapan bangsa-bangsa akan datang maka mereka akan bersyahadat bukan kerana kita membawa penang tapi kerana melihat kehebatan yang sudah disampaikan 14 abad silam buktinya dilihat hari ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu ini perkara pertama yang ingin saya sampaikan tentang Jabariyah dan Qadariyah Qadariyah punya nama lain Mu'atazilah kerana waktu itu Wasil bin Atta tak ingin ikut pengajian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri lalu kata Imam Al-Hasan Al-Basri Si Wasil sudah memisahkan diri daripada pengajian kita maka dia disebut dengan Mu'atazilah nanti bila kita ada bagi taskirah kemudian ada beberapa orang keluar nah itu Mu'atazilah karena dia dah memisahkan diri dari pengajian kita ada pula satu kelompok lagi yang mengatakan bahwa selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam itu maka yang paling layak menjadi pemimpin adalah Sayyidina Ali Nabi menuliskan di kertas bila aku meninggal nanti maka yang menjadi pemimpin adalah Ali kalau Ali meninggal digantikan oleh Sayyidina Al-Hasan Hassan meninggal digantikan Sayyidina Hussein Hussein meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Abidin Zainal Abidin meninggal digantikan Muhammad Al-Baktir Muhammad Al-Baktir meninggal digantikan oleh Ja'far Sadik Ja'far Sadik meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim Musa Al-Kazim meninggal digantikan oleh Al-Hidro sampailah pada Imam yang ke-12 maka disebut kelompok ini dengan Syia Imamiyah Isna Asyariah mengapa disebut Imamiyah karena dia wajib beriman Imam Imam Isna 2 Asyar 10 Isna Asyariah Imam 12 sampai hari ini masih lagi ada Jabariah pemikirannya saja negara tak ada Mu'tazilah padaria pemikiran saja negara tak ada tapi Imam ada yang dah jadi negara Iran lalu kemudian Syria lalu kemudian sebagian daripada Lebanon dan kemudian sebagian daripada Yemen maka dia menjadi kekuatan politik yang luar biasa takut kepada Jabariah hanya setakat pemikiran khawatir kepada Mu'tazilah hanya sebatas buku orang tak boleh paksakan tapi ini menjadi kekuatan yang luar biasa Alhamdulillah Malaysia saya baca dalam salah satu fatwanya melarang kekuatan dilarang dengan kekuatan tidak boleh dilarang dengan tazkirah dan ceramah mesti ada orang yang berkuasa dengan kekuasaan sebab kalau tidak maka ada setidaknya lima perbezaan kita dengan syiah yang bukan ahli sunnah wal jamaah pertama bahwa diantara rukun imannya wajib beriman kepada imam 12 sesiapa sahaja yang tidak beriman kepada imam yang 12 maka dia kafir hal dua bahwa semestinya selepas Nabi Nabi meninggal itu yang menjadi pengganti pemimpin adalah Ali jika Ali yang mendapatkan wasiat wasi penerima wasiat maka Abu Bakar dan Omar itu adalah perampas kekuasaan maka mereka mesti dilaknat maka ada doa khas namanya doa laknat sonamai Quraish doa melaknat dua berhala Quraish dibaca setiap selepas sembah yang subuh Allahummal'an sonamai Quraish laknatlah dua berhala Quraish Abu Bakar dan Omar dan ditulis di dalam kitab-kitab mereka diantaranya kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Imam Al-Kulaini begitu juga dengan kitab-kitab yang lain dari sebab itu maka umat ini mesti dijaga daripada kelompok-kelompok yang menyeleweng menyimpah daripada ahli sudna wal jamaah perbezaan yang ketiga bahwa Al-Quran ada yang disebut dengan Mushaq Fatimah kenapa sekarang yang di tangan umat ini Mushaq Uthman karena ditulis pada masa Uthman Ibn Affan selepas terjadi konflik lalu kemudian ada beberapa nama alih yang mestinya ada di dalam Mushaq itu dibuang kata mereka maka ada Mushaq Fatimah yang sedang dipegang saat ini oleh Imam Al-Qaib yang akan datang di akhir zaman bila dia datang nanti dia akan hidupkan dia datang ke pemakaman Baqi dia akan hidupkan lagi Aisyah dan dia akan rajak karena mereka menuduh Aisyah melakukan perbuatan maaf perbuatan yang dinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga bahwa nikah mut'ah menjadi bagian dari akhidah Al-mut'ah itu dini nikah mut'ah itu adalah agama siapa yang tidak mengangkui nikah mut'ah maka tidak bagian dari orang yang berakhidah benar menerusnya yang kelima mereka ada yang disebut dengan takiyah takiyah artinya bila di Sabah ini banyak aku sunnah maka dia akan mengaku aku sunnah awak ini sunni ke syi saya sunni bila di Sabah nanti banyak syi maka dia akan mengaku saya ini syi bila setengah-setengah saya ini susi ada sunni syi dua-dua aku campur ada sunni saya menyampaikan ini bukan berarti selepas ini lepas begitu saja malam ini yang baik saya sampaikan ini direkod recording lepas itu akan di upload ke youtube dan syi akan menonton dan mereka akan bully saya dalam komen-komen tapi saya terus akan sampaikan sampai bila karena mesti dijaga saya menulis disertasi PhD di judul Syekh Khashib Ash'ari wajuhuduhu fi nashri sunnah di Indonesia kontribun Syekh Khashib Ash'ari pengasas nandatul ulama dalam menjaga dan menyebarkan ahlu sunnah wajah ma'ah di musyantara khususnya di Indonesia maka dalam satu kitab beliau berjudul Risalatu Ahlu Sunnah yang beliau bahaskan satu kelompok yang paling mengerikan seolah-olah beliau dapat ilham lebih kurang 100 tahun yang lagi kenapa itu yang banyak beliau bahas tentang Syekh Khashib Ash'ari yakin Allah ilhamkan kepada beliau takutlah pada firasat seorang beriman karena dia memandang dengan nur cahaya dari Allah mengapa dia panjang bahas tentang Syekh karena dia faham bahawa kelompok ini mungkin akan besar di masa akan datang dan anak cucu kita menjadi korban kalau kita tak kuatkan akhidah ahlu sunnah wal jamaah tapi saya yakin dan percaya Malaysia tidak hanya tazkirah tak hanya khutbah tapi ada perundang-undangan ada fatwa maka negeri ini dijaga mudah-mudahan negeri-negeri di nusantara kita dijaga daripada kelompok-kelompok yang menyimpang daripada ahlu sunnah wal jamaah amin ya rohbal amin 20 minit saya bahas tentang atidah karena tadi tiga atidah vekah dan akhlak seterusnya kita bahas yang kedua yaitu vekah ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang vekah ini empat pertama mashab imam no'man bin sabid kampung dia di kufah meninggal tahun 150 hijrah tapi lebih popular kita dengar dengan nama imam hanafi yang kedua malik bin anas makam dia di batik sampai masjid nabawi meninggal tahun 179 hijrah kita lebih kenal nama dia yang masjur maliki malik bin anas yang ketiga muhammad bin idris tapi nama popular dia syafi'i meninggal 204 makam dia di kahirah yang keempat ahmad bin habbal tapi kita sering sebut nama dia imam habbal meninggal di bagdad tahun 241 keempat empat ini ahlu sunnah wal jamaah bila esok pagi saya diminta menjadi imam subuh bukan saya nak minta jadi imam tak saya bila diminta jadi imam subuh saya pun maju jadi imam Allah Allah Akbar Bismillah saya baca sir Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim lepas itu habis saya pun baca ayat lepas baca ayat selesai rekaan pertama naik rekaan kedua lepas rekaan kedua bangkit sami Allah liman hamidah lepas itu saya terus saja sujud Allahu Akbar maka menur empat masyab tadi masih ahlu sunnah wal jamaah masuk dalam mazhab hambali karena mazhab hambali basmalah esir dan tiada pakai kunut subuh masih ahlu sunnah wal jamaah tapi dalam masalah itu saya menimbulkan fitnah karena majoriti masyarakat sabah bermazhab syafi'i ulama yang datang bermazhab syafi'i maka kedatangan saya ke sabah menimbulkan fitnah tak semua orang mengerti mazhab hambali selepas sembahyang assalamualaikum warahmatullahi sebagian jamaah dia ulang balik kenapa awak ulang nampaknya ustaz saham tak ahlu sunnah sebab bagi mereka ahlu sunnah adalah yang membaca kunut subuh ustaz saham sendiri bila sembahyang masjid di riau dekat rumah macam mana saya baca saya baca jahat bismillah alhamdulillah alhamdulillah meskipun dulu masa di maghribi guru-guru kami bermazhab maliki saya di maghribi tahun 2004 hingga 2006 bila saya bawalah yang saya pelajari dulu di maghribi itu ke kampung saya di riau saya bawa sembah subuh di riau subuh macam mazhab maliki tangan lepas ke bawah Allahu akbar basmalah tak ada sama sekali kalau syafi'i bismillahirrahmanirrahim kalau maliki kalau maliki tak ada basmalah terus saja alhamdulillah alhamdulillah rabbil adamin kunut dia sebelum merukuh lepas ayat yang kedua sebelum merukuh dia senyap baca kunut kunut dia tak bersuara sama sekali kunut silent tak ada suara lepas itu baru merukuh andailah saya bawa masyarakat maliki ke kampung halaman saya di riau sumatera lepas sembahyang jamaah semua berbisi siapa ISIS sebab mereka tak faham menimbulkan fitnah oleh sebab itu saya selalu mengajak para ustaz manhaj yang paling salib dalam masalah ini adalah manhaj al-azhar karena di azhar semua kami pelajar belajar anafi belajar maliki belajar ambadi belajar syafi'i tapi dalam mengamalkan kami lebih condong kepada masyarakat syafi'i kita tidak menyatakan satu masyarakat saja kemudian yang lain kita katakan tapi dalam mengamalkan sebab masyarakat ini dia sudah busy dengan berbagai macam problem dia di ofis ada banyak masalah balik traffic dia juga masalah ada jam lepas itu dia nak pergi ke surau dia nak mengaji nak tenangkan hati tapi ternyata di masjid pun ada jam mazhab juga bila dia lagi nak dapatkan ketenangan oleh sebab itu maka bak kata pepatah melayu kalau mencincang sampai kelandasan biarlah putus gaji sikit tak panjang tapi selesai dari maghrib ke isya muslimin musliman maghrib ke isya malam ini kita akan bahaskan pasal tentang bersentuh lelaki dengan perempuan menurut empat masyarakat batal atau tak batal 45 minit maghrib ke isya bahaskan satu masalah saja menurut empat masalah kamu menyentuh kulit perempuan menurut masab Hanafi menyentuh kulit disitu bukan kulit bersentuh maknanya maaf maaf maknanya jima bila dia menyentuh kulit saja tak batal sebab Al-Quran bahasa dia bahasa lembut bahasa adab tak layak dalam kitab suci dia cakapkan yang tak baik maka makna menyentuh kulit disitu bila bersentuh kulit tak batal sedangkan menurut mazhab syafi'i memanglah kulit bersentuh bila kulit bersentuh lelaki perempuan tak batal sedangkan mazhab maliki bila ada syahwat batal bila tak ada maka tak batal tapi dalam masalah ini saya lebih condong kepada mazhab syafi'i selepas kita jelaskan begini menurut Hanafi begini menurut maliki begini menurut syafi'i ini dalil Hanafi ini dalil maliki ini dalil syafi'i tapi dalam pengamalan sehari-hari saya lebih condong pada mazhab syafi'i mengapa saya condong pada mazhab syafi'i sebab saya dari kecil bawa itu kalau begitu tak mengikut pada dalil kalau saya pakai mazhab maliki mazhab maliki bersentuh tak bersentuh tak batal bersentuh bila tak ada syahwat tak ada lapsu tak batal ok saya sentuh pergi walimah perempuan nikah selamat barakallahulakumah baraka'alaikumah wajah ma'amain aku ma'afi'u kaya kena ujung tangan mempelai perempuan lepas tu saya ikut sembahyang juhur Allah aku eh ustaz tak ada untuk lagi ke tidak tadi sentuh tangan perempuan dia saya tak ada nafsu saya tak ada sahwat kata kata setan ada sikit saat itulah dia masuk dari pintu yang kecil tapi bila saya ambil uduk balik saya ulang balik uduk bersih jinnati wajah ma'afi'u dia memisih I am mersawai engkau tadi ada nafsu sikit tak ada aku dah uduk balik aku dah ulang uduk bersih tapi saya tak salahkan mazhab maliki sebab bila saya salahkan mazhab maliki maknanya saya menderhaka kepada guru-guru saya di ma'afi'u dulu dua tahun saya ambil ilmu mereka lepas itu saya salahkan mereka dimana adab saya sebagai talibul ilmi pencari ilmu maka al-azhab masha'allah tak berkallah mengajarkan kami itulah selama ini yang saya sampaikan dalam tazkirah dalam pengajian setakat yang saya ingat setakat yang saya mampu sahaja bila dulu yang kami hafaz mungkin 500 muka surat balik mungkin tinggal 5 saja lagi yang satu hilang di pesawat terpah satu hilang tak di mana-mana lalu kemudian orang bertanya saya senang bila ustaz sampaikan tazkirah ustaz sebutkan semua-semuanya yang saya ingat sahaja sebab kita nak tunjukkan inilah gajah itu sebab bila kita sampaikan satu saja gajah itu dia panjang bulat itu ekor dia gajah itu dia tipis itu terinya dia lepas itu berkelailah umat ini masalah gajah kata satu telinga yang satu ekor kedua-duanya belum pernah menengokkan saya oleh sebab itu maka kita sampaikan secara keseluruhan tapi kemudian saya lebih condong berpegang kepada ini kerana ini yang saya amalkan dan negeri ini memakai mazhab syafi'i ada pun sahabat tadi lama bercerita dengan Datuk Seri tentang bagaimana kerajaan Brunei kerajaan Sabah kerajaan Sulu para petualang explorer dari Bajau lalu kemudian dari Bugis Makassar Banjar semua nusantara ini mereka berpegang kepada mashab syafi'i kerana kitab-kitab mereka adalah yang ditulis oleh ulama mashab syafi'i dan yang paling popular di antara kitab itu adalah kitab Sabilal Muhtarim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari Al-Banjari Banjar Kalimantan Selatan Banjar Masif maknanya apa memang kitab inilah yang dipakai di samping kitab-kitab lain menunjukkan mereka berpegang kepada mashab syafi'i satu contoh sahaja apakah ulama yang keluar daripada empat mashab ini boleh dikatakan bukan Ahlu Sunnah Wal-Jamaah misalkan Mazhab Zahiri Daud Az-Zahiri maka mengambil kepada Zahir Nas keluar daripada yang sudah digariskan Ahlu Sunnah Wal-Jamaah maka Syekh Muhammad Azim Ash'ari memang menuliskan betul supaya umat ini ada pegangan dalam bidang atidah Ahlu Sunnah Abu'l-Hassad Al-Ash'ari atau Abu'l-Mansur Al-Maturidi dalam bidang Fekah empat mazhab tapi lebih condoh kepada mazhab syafi'i kemudian yang terakhir dalam bidang akhlak dalam bidang suluk dalam bidang perbuatan aktiviti kita sehari-hari ada sebagian yang mengatakan cukup bersikir sahaja sehingga tak perlu lagi sholat banyak ada kelompok saya pernah dijemput sebuah tazkirah ustaz bagi tazkirah tempat kali apa tajuk dia sembahyang eh sembahyang ni dari kecil lagi iya tapi banyak orang tua pun tak sembahyang sekarang apa sebab sebab kata dia cukup berzikir sudah sembahyang maka bila dia dengar azan di ofis ayah dia tetap kerja awak tak sembahyang apa jam mata ingat Tuhan cukup sholat itu kan ingat maka zikir juga ingat maka orang yang sudah berzikir cukup tak lagi sholat maka mengantas namakan tasawuf menyebut diri tasawuf padahal tasawuf itu mestilah berpegang kepada sunnah maka tajuk besar kita ahlus sunnah berpegang kepada sunnah adakah pernah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiam diri dalam bilik dia di samping masjid nabawi yang biasanya bilal bin rabah mengetuk pintunya ya rasulullah bolehkah saya iqamah kerana nabi itu salat kabliyah dia di bilik bila bilal nak iqamah dia ketuk pintu ya rasulullah sudah boleh saya iqamah dulu begitu dulu bilal tak boleh iqamah sebelum ada izin dari imam sekarang bilal iqamah sebab jam dah berbunyi dulu bilal bertanya ya rasulullah tak boleh saya kumandangkan iqamah kata rasulullah arihna ya bilal kami banyak beban dalam hidup ini arihna buat beban kami ini ringan dan hilang wahai bilal akimis salat akimis salat bukan maknanya tegakkan salat makanya khutib bila di atas mimbar kenapa dalam bentuk tunggal seorang akimis salat bukan akimus salat akimus salat tegakkan tapi dia cakap akimis salat wahai bilal iqamah lah maka bilal iqamah ditegakkan salat pernahkah masa itu bilal mengetuk pintu kamar bilik nabi ya rasulullah sudah boleh iqamah bilal hari ini kau sajalah semayang aku ingat saja cukup tak pernah nabi meninggal hari ismin hari rabu lima hari menjelang meninggal khamis jumlah sabtu ahad ismin hari rabu nabi sakit kepala sakit keras kemudian datang sahabat membawakan air dalam kerbah lalu kemudian disiramkan ke wajah nabi manakala nabi terbangun terjaga nabi minta dan bawa ke masjid nabawi untuk salat berjamah artinya apa nabi tak pernah meninggalkan salat berjamah jadi siapa pun dia mengatakan ahli tasawuf wali Allah tapi kemudian meninggalkan salat berarti bukan lagi ahlus sunnah wal jamaah makanya kata syih abdul wahab as-sya'ani salah satu wali Allah hidup di abad ke-10 murid daripada al-iman jalan uddin abdul rahman as-syuti nama kitabnya tabbihul muhtarrin tabbih peringatan muhtarrin orang-orang yang tertipu banyak orang tertipu menyangka ini wali menyangka ini orang yang dekat dengan Allah tidak lagi salat kenapa dia tak sembahyang oh dia bukan macam kita orang awam kita sembahyang di sabah dia dimakar kenapa dia tak sembahyang jumat dia sembahyang jumatnya dimakar orang dulu ikut saja tapi sebenarnya bila dia guna nak akal dipakai sikit saja di sabah pukul 12 sembahyang jumat 12.30 12.30 dimakar baru pukul 8 mana ada orang sembahyang jumat pukul 8 dimakar bila dipakai sedikit saja akal untuk berfikir makanya kata si Abdullah Masya Allah Iza Ra'ayta rajul bila kau pandang ada seseorang yang tiru filhawa terbang di atas awan berjalan di atas air latar jangan tertipu ada orang boleh terbang di atas awan berjalan di atas air jangan tertipu tapi pandanglah bagaimana istiqamah dia dalam menjalankan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah kerana apa kerana yang terbang di atas awan berjalan di atas air pun iblis boleh melakukan itu makanya dalam tasawuf dikatakan al-istiqamah satu istiqamah khairun min alfi karamah lebih baik daripada seribu karamah hari ini kita melihat orang menamakan diri tasawuf sufi tapi yang dicari bukan istiqamah ikut tasawuf zikir yang dicari bagaimana nak kebal kemudian boleh berjalan di atas air boleh terbang bila nak terbang tahu saya ikut tasawuf elok ikut batman spiderman orang di tasawuf diambil dari kata safa mensucikan hati tasawuf dari kata safa suci hatinya makanya imam al-ghazali memiliki jawatan tertinggi sampai kepada induk segala ulama yang ada di raih masa itu dan dekat dengan sultan nizam ul-muluk diangkatlah beliau menjadi rektor di universiti an-nizam nya lalu kemudian sampai pada puncaknya dia merasa datang ujuknya datang merasa diri lebih hebat lebih mulia dia tinggalkan semua dia pergi berkelana selama 11 tahun selepas itulah dia menemukan hakikat tasawuf tak lain tak bukan adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifah ketika imam al-ghazali ditanya hai khazali apa ma'rifah itu kata al-ghazali cahaya yang ditembakkan Allah ke dalam hati seorang hamba dengan cahaya itu terang imam al-ghazali mengumpamakan hati ini macam cermin kalau cermin bersih maka kita boleh nampak sekeliling karena cermin memantulkan apa yang ada sekeliling nampak bila satu dosa cermin hitam satu dosa dua titik hitam tiga dosa tiga titik hitam dosa 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 cermin menjadi hitam kalau sudah cermin hitam orang putih menampak muka hitam dalam cermin hati karena dia menampilkan apa yang nampak pada zahir kita oleh sebab itu maka tasawuf pada dasarnya adalah mensucikan hati bukan mencari karawah makanya sultanul awliya sultannya para wali syekh abdul qadir al-jilani dalam kitabnya penyudur syirul asrar rahsia dari segala rahsia apa kata syekh abdul qadir al-jilani bagi wali-wali Allah karawah itu sama macam maaf 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 beribu maaf karawah itu sama macam anak gadis pertama kali uzur dia malu mereka wali-wali Allah itu malu kalau dia punya karawah bahkan dia nak hilangkan karawah itu dari diri dia sebab dia anggap karawah itu hanya melalaikan dia dari Allah tapi orang saat ini mengikut tasawuf justru ingin mencari karawah mencari kelebihan menunjukkan padahal ulama tasawuf dulu ingin supaya rendah hati tawaduk ketika dia tawaduk disitulah Allah mengangkat derajatnya maka Imam Al-Wazali menulis kitab berjudul Ihya Ulu Bid-Din menghidupkan ilmu-ilmu agama ahlu sunnah wal jamaah karena saat itu banyak yang sibuk melupakan sunnah sibuk menganggap menganggap diri sudah suhud padahal sebenarnya bukan suhud sewaktu ketika Aisyah melihat di tepi jalan seorang lelaki dengan baju yang kuya dengan kotor lekuh lalu kemudian Aisyah bertanya manhal siapa orang ini mereka menjawab huwa azhadun nas inilah orang yang paling suhud kata Aisyah bukan ini suhud karena Umar r.a. azhadun nas Umar itu orang yang paling suhud tapi dia tak meninggalkan dunia idha takallama asma kalau dia bicara suaranya keras wa idha masya asrak kalau dia berjalan langkahnya cepat wa idha dorabah awja kalau dia memukul pukulannya kuat orang yang suhud jalannya cepat suaranya kuat memukulnya kuat sekarang orang mengaku suhud meninggalkan dunia suhud ke malas tapi kemudian berselindung dibalik nama tasawuf padahal bomo mengaku tasawuf padahal berteman dengan jir disangka orang karawah dan tidak makanya mesti kita jelaskan kepada umat antara waliur rahman dengan waliur syaitan apakah ini wali Allah atau wali syaitan dalam kitab al-lumah lumah artinya cahaya ditulis oleh imam saraj at-tusi suatu ketika seorang ulama mengajak muridnya menjumpai seorang wali wahai murid-murid ayo kita ke masjid kita nak jumpa wali Allah baik tuan guru mereka pun pergilah ke masjid sampai di masjid berjumpalah dengan orang yang dikatakan wali tadi rupanya tak berapa lama orang yang disangka wali tadi Allah nak tunjukkan dia meludah di dalam masjid dia meludah di dalam masjid selepas itu kata guru mari kita tinggalkan orang ini dia bukan wali Allah tapi dia wali syaitan kenapa? karena dia meninggalkan sunnah orang yang meludah di dalam masjid orang meninggalkan adab-adab masjid meninggalkan sunnah maka pegangan utama dalam akilah adalah sunnah pegangan utama dalam pekah adalah sunnah pegangan utama dalam tasawuf akhlak juga adalah mengikut ahlu sunnah wal jamah jadi bila kita dah tunjukkan ini kepada umat kepada masyarakat siapapun nanti yang datang membawa tongkat panjangnya 95 cm maka dia bukan 1 meter karena kita dah sepakat bahwa yang 1 meter itu adalah 100 cm bahwa kurang daripada itu bukan jadi standar utama dalam beratidah dalam fekah dalam tasawuf adalah ahlu sunnah wal jamah selama dia berpegang pada sunnah ikut kalau dia sudah keluar daripada sunnah maka tidak kita ikut kalau meludah dalam masjid saja mengeluarkan orang dari wali Allah kepada wali syaitan bagaimana dengan orang yang minum khamar orang yang tak menutup aura dan disangkakan sebagai wali Allah jelas-jelas dia minum khamar tapi masih dikatakan wali itu siapa? guru saya tapi dia minum khamar khamar yang awak tengok itu bila dah sampai ke leher dia berubah menjadi zam-zam ini jahil jahil oleh sebab itu dalam bidang tasawuf kita berpegang kepada tasawuf imam junaid al-mabdadi dan imam abu hamid al-gazali dalam bidang akidah abu mansul al-mabdadi abu hasan al-ash'ari dalam bidang fekah hanabi maliki syafi'i hambari dalam bidang tasawuf abu hamid al-gazali dan junaid al-mabdadi mengapa? mereka ini kan datangnya selepas nabi meninggal mengapa kita tak ikut abu bakar umar usman al-i tul-hasubir amsya karena mereka yang menyusun secara sistematik mereka menyusun secara manhaj memiliki manhaj yang baik selepas nabi muhammad s.a.w. mereka tulis kitab sempurna tapi mereka tidak menampak agama agama sudah sempurna tapi mereka menyusun begitu indah dan baik inilah yang kita ajarkan kepada umat hari ini jadi tidak lagi terkira amsya tapi terkira tak keluar daripada tiga hari isni malam selasa apidah cifat 20 wujud tidak membakar bukhallal fatiul hawad istiabuh binab siwa dan yakut hayat sama peserkal hari selasa malam merabu mengkaji masalah pekah dari mulai taharah sampai wudu sampai tayammum sampai sholat sampai zakar haji dalam masalah apidah dalam masalah tasawwab diawali dari tahalli tahalli menghilangkan penyakit hati hati kita ini banyak penyakit tahalli dihilangkan ria menunjukkan amal semua amal nak tunjukkan dulu orang menyimpan amal sekarang semua tunjuk sampai takhajit pun nak streaming juga semua nak tunjukkan berdoa dulu orang berdoa menghadap ke kaabah ini kaabah berdoa sekarang tidak kaabah di belakang semua nak tunjukkan pada semua manusia mengajak oke tak masalah tapi ketika menceritakan amal maka yang pertama kali dalam tasawwab tahalli kosongkan hati daripada ria sum'ah memperdengarkan amal kosongkan hati daripada takbur kosongkan hati daripada nifak munafik kosongkan hati daripada kufur setelah hati tadi kosong barulah tahalli diisi dengan zikir diisi dengan syukur diisi dengan rila diisi dengan tawakkal setelah dia berisi barulah tajalli tajalli bukan lagi usaha kita tapi pemberian anugerah dari Allah sama seperti kita ada cawan cawan ini kotor banyak debu ada sampah makanya pertama kali kita lakukan bukan menuangkan air zamzam ke dalam cawan menuangkan air zamzam ke dalam cawan yang kotor cawan tak berubah menjadi bersih air zamzam pula menjadi kotor tapi langkah pertama adalah tahalli kosongkan cawan dari sampah selepas kita bersihkan barulah tahalli tuangkan air zamzam setelah tahalli barulah tajalli tajalli Allah yang memberikan rasa selepas itu barulah minum air zamzam terasalah dia bagaimana manisnya iman terasalah dia bagaimana lezatnya air zamzam tajalli adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala tak keluar dari yang tiga akhidah fekah atau syariah dan ahlak dalam bidang akhidah Abu Mansur Al-Maturidi Abu Hassan Al-Ash'ari dalam bidang fekah hal-hali Maliki Syafi'i hambali dalam bidang tasawuf Al-Buhamid Al-Wazali dan Junid Al-Bahdadi para ulang sudah menyusun ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu lalu kemudian kita tinggal menyampaikan dan diamalkan maka kita jaga negeri ini tetap dalam naungan Al-Sunnah buat jamah insyaallah Amin setelah saya sampaikan ini apa kewajiban kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing bila kita seekor gajah bawalah satu kayu yang besar tapi bila kita hanya seekor semut bawalah sebutir gula perumpamaan Abdul Sohman tak ada kuasa apa-apa maka Abdul Sohman kemana-mana bawa sebutir gula kalau dia nak bawa kayu patah tulangnya sedang satu gula yang dibawa ini pun banyak juga yang membuli tapi bila kita ada kuasa bila seekor gajah membawa sebutir gula orang tersenyum awak ni gajah apa semua kenapa tak pakai kekuasaan yang dititipkan Allah sebagai amanah untuk menjaga Ahlu Sunnah wal Jamaah makanya merobah masjid Syiah menjadi masjid Ahlu Sunnah wal Jamaah mana itu masjid Al-Azhar masjid Al-Azhar Kairah diasaskan oleh jauhan As-Sikili Sicili Sicilia Andalusia Spain sekarang bila saya sebut di kelas bersama mahasiswa Sicilia Kortoba Kordova Kortoba mereka tak tahu tapi bila saya sebut Real Madrid Barcelona apa-apa dekatlah itu satu negeri yang sama betapa jauhnya pengetahuan pelajar-pelajar kita hari ini pada negeri yang sama 700 tahun umat Islam berkuasa kekuasaan begitu hebat oleh sebab itu selama ada orang-orang yang amanah yang diberikan Allah berkuasaan makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal seandainya engkau punya doa yang makbul tapi doamu cuma satu jangan minta istri salifah karena tak mungkin berbagi dengan orang lain tapi mintalah pemimpin yang adil sebab bila dapat pemimpin adil Ahlus Sunnah berjamaah tegak Masjid Al-Azhar berubah menjadi Masjid Ahlus Sunnah kerana pemimpin adil Salahuddin Al-Ayudi banyak orang yang mencelak Tasawuf Tasawuf tidak mengajarkan jihad Tasawuf hanya bersikir saja orang lupa Salahuddin Al-Ayudi yang membebaskan Palestine dari Perang Salib adalah orang yang menghatamkan kitab Ikhya Ulumuddin Al-Wazali kenapa Al-Wazali tak bercerita tentang jihad kenapa Al-Wazali tidak mengajak umat untuk berjihad Al-Wazali bercerita jihad yang lebih hebat jihad melawan hawa nafsu hukbut dunia cinta dunia wakalah hiatul maut takut mati segala punca maksiat hari ini berawal dari hukbut dunia hukbut dunia hukbut dunia cinta kepada dunia cinta kepada harta cinta kepada kuasa cinta kepada syukrah cinta kepada populariti cinta kepada segala Al-Wazali mengbersihkan itu semua dari hati Salahuddin Al-Ayudi sampai akhirnya Salahuddin Al-Ayudi siap dan dialah yang membebaskan Palestina bila ingin membebaskan Palestina hari ini mesti ada hati seperti hati Umar bin Khattab hati seperti Salahuddin Al-Ayudi Umar sudah berbuat Salahuddin sudah berbuat yang ketiga siapa insyaAllah akan datang dari pusatana insyaAllah amin ya Allah karena kita yang belum pernah dapat India sudah pernah Turki sudah pernah Mongol sudah pernah tapi Nusantara belum maka kita menjaga Nusa Taa Nusa pulau antara antara luar Nusantara pulau-pulau yang berada di luar benua yang besar ada pulau-pulau kecil pulau Sumatera Semenanjung pulau Kalimantan pulau Sulawesi Borneo Papua pulau-pulau ini Nusantara maka Nusantara ini yang terpecah dari berbagai negeri bentuknya sama bila kita pergi maka mereka juga menduga sama pergi kita ke Makkah mereka susah nak beizahkan muka Abdul Somad ini Malaysia ke Thailand ke Indonesia dia tanya Indonesia Thailand kenapa hitam lama menjemur di Menter kita ini kemiripan dari mula wajah bahasa ada kesamaan tapi disatukan oleh satu bahasa satu agama ada pun yang tidak beragama dengan kita maka mereka juga saudara kita dalam orang yang kita ingin selamatkan bila kita tegak kita pergi kita akan tarik tangan orang yang bila ada mungkin terjadi eksiden kita tarik tangan tapi tak banyak orang ingin menyelamatkan orang lain yang terperosok ke dalam keluar dari ahlus sunnah sebab orang sebab orang lebih melihat yang yang zahir daripada yang batin bila ada bila ada orang terkena yang yang zahir eksiden dia selamatkan tapi bila ada orang yang eksiden batin yang tak nampak faham apapun yang merusak kepalanya dia biarkan maka tajuk malam ini mudah-mudahan kita terselamat dalam tiga hal akidah fekah dan tasawuf tersikian ternas bersucian hati saya mulai tadi pukul sembilan kurang suku sekarang pukul sepuluh kurang suku enam puluh minit mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah amin ya amin terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan ada soalan-soalan akan saya jawab yang tak boleh saya jawab saya akan bawa ke bekambar riau saya akan jawab saya buat video akan di upload di channel Ustaz Abdul Soma official jangan lupa subscribe like and share selamat menikmati Terima kasih 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 Kaki Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Asas Terima kasih Terima Dan Dan Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima kasih